Oke, hari ini kita coba bahas gimana caranya bikin acak angka desimal dengan formula ya. Jadi, untuk formula random ya, kalau misalkan kalian membuat random between, misalkan seperti kayak gini ya, kemudian angka 1 misalkan sampai dengan 100, maka dia hanya membuat random between-nya angka tanpa angka di belakang komanya. Nah, kita akan coba buat angka di belakang komanya itu juga kita acak ya, ini kan tidak ada angka di belakang koma. Nah, maka dari itu kita akan coba bikin function-nya dari menu developer. Nah, kalau kalian tidak ada menu developer, kalian klik menu file, kemudian option, kemudian di sini customize ribbon, dan seperti biasa ini developer harus di checklist ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah pasti muncul menu developer seperti ini, kemudian kalian klik view code seperti ini ya. Kemudian kalau sudah view code kayak gini, kalian tambahkan satu modul, insert modul seperti ini ya. Dan kita akan buat function-nya di sini. Nah, function-nya yang akan kita buat adalah acak desimal. Jadi di sini function seperti ini, oke seperti ini, acak misalkan desimal. Nah, ini adalah formula yang akan kita buat, jadi acak desimal nama formulanya gitu ya. Kemudian kita buat di sini misalnya nilai minus ya, karena kita akan acaknya itu dengan pilihan gitu ya, dengan option yaitu angka pertama dan angka terakhir. Angka pertamanya dijadikan sebuah angka yang paling minimal, dan angka yang kedua adalah dijadikan sebuah angka maksimal. Jadi kita buat di sini adalah minimal, itu adalah tipe datanya double ya, double. Ini ada double di bawah yang seperti ini, kemudian nilai maksimum juga, max misalkan, itu juga adalah double. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, karena kita akan bikin tiga ya, jadi nilai angka minimal, nilai angka maksimal, dan jumlah angka di belakang koma gitu. Jadi, angka minimal, angka maksimal, itu nanti di acak, kemudian jumlah angka di belakang komanya, parameternya, yaitu jumlah angka. Misalkan, kalau kita akan jumlah angkanya acak 2 digit, ya 2 digit gitu ya. Maka di sini, tulis aja jumlah desimalnya. Misalkan, jumlah desimal, misalkan ini, tipe datanya adalah integer saja. Oke, nah semuanya ini dari nilai minimum ya, min, max, maupun jumlah desimal. Itu semuanya adalah tipe datanya double, ya. Kita konversi menjadi double. Oke, seperti kayak gini. Nah, ini adalah nama functionnya ya, acak desimal, kayak gitu ya. Kemudian, setelah kayak gini, dari formula acak desimal ini, yaitu dengan coding random. Jadi, di sini ada randomize. Random, ya, random, random. Oke, seperti ini, randomize. Ini, sorry, random, ya, seperti ini, M1, oke. Nah, kayak gini ya, randomize. Nah, randomize ini, yaitu dengan formula yang acak desimal ini. Ya, jadi kita tulis, acak desimal, seperti kayak gini. Nah, di sini, itu sinteknya adalah sama dengan, nah, di sini, kita tambahkan rumus Excel random, ya, random. Nah, di sini, makanya di sini tulis aja, worksheet, oke, function. Oke, seperti kayak gini. Nah, titik, di sini kan ada, ada pilihan nih. Di sini, di sini pilihannya itu, kita buat, acak di sini adalah, round, ya, round, oke. Seperti ini, maka di sini kita tulis RND. Ini, argumen satunya, yaitu double. Ya, double itu kan, yang tadi kan S double, tipe datanya double. Ini nilai minimalnya adalah random, RND. Oke, seperti kayak gini. Ini nomornya, kemudian, nanti kita kalikan, ya, kalikan, karena kalau acak angka itu kan tidak memiliki struktur data. Nanti akan muncul, yang pertama itu angka berapa dulu, yang kedua, angka berapa dulu, itu tidak terstruktur datanya. Jadi, bebas, gitu, dia mengacak angka, semua yang di inputkan dari angka 1 sampai dengan 100, ya. Karena kita akan coba ngacak sampelnya itu 1 sampai dengan 100, kayak gitu, ya. Oke, ini kita kalikan dengan nilai maksimum. Ya, di sini, nilai maksimum, oke. Ini kan tipe datanya itu double, ya, tadi kan, sudah dibuatkan. Dikurangi nilai minimum, oke. Kemudian, itu kurung, nanti kita ini tambahkan dengan nilai minimum, oke. Seperti kayak gini. Kemudian, jumlah tipe data, nah, argumen yang kedua, ya, ini argumen yang pertama. Argumen yang kedua adalah, yaitu jumlah angka desimalnya. Nah, kita akan tentukan jumlahnya mau berapa, nih, di belakang komannya, kayak gitu, ya. Jadi, jumlah desimal, seperti kayak gini. Tutup kurung, oh, sorry, ini tutup kurung, kayak gini, ya. Oke, seperti kayak gini. Ini jumlah angka desimalnya adalah tipe data integer, nanti integer itu nanti 2 bisa beberapa digit, ya. Nanti saya buat untuk, apa namanya, option yang ini, jumlah data desimalnya itu, kemudian nanti kita coba pilih yang 2 digit, gitu, ya. Oke, sudah selesai kayak gini, ya, kita coba eksekusi dari formula ini adalah acak desimal, ya. Kita masuk lagi ke worksheet. Nah, kita buat di sini adalah acak desimal, kayak gini, kan. Nah, sekarang tadi kan yang di input adalah argumen pertama dan argumen kedua, nilai minimal dan nilai maksimal, gitu, kan, ya. Nilai minimal dan nilai maksimal sebagai argumen pertama, yaitu misalkan saya akan acak angka 1, kemudian nilai maksimumnya adalah saya acak angkanya adalah 100, kayak gini. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, parameter berikutnya yaitu jumlah digit. Nah, di sini kan jumlah digitnya misalkan 2, kayak gitu, ya. Jadi, nanti dia akan mengacak angka 1 sampai 100 dengan angka desimal di belakang komanya adalah 2 digit, kayak gitu. Oke, kalau sudah kayak gini, tinggal enter saja. Nah, ini dia, ya. Jadi, dia akan mengacak angka 1 sampai 100. Ini 69 masih di bawah 100, di atas 1, gitu, kan, ya. Oke, ini 2 digit, jadi 73. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal tarik saja. Nah, kayak gini, ya. Oke, di sini tidak ada angka yang di bawah angka 1, karena dia sudah dikunci dengan nilai minimum adalah 1. Ini kan, oke. Ini nilai minimum, nilai maksimum adalah 100. Tidak ada angka yang di atas 100. Nah, itu hanya, apa namanya, kuncinya gitu, ya. Jadi, nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kemudian, 2 digit. Ini 2 digit itu adalah, di sini kan ada 2 digit komanya. Kalau misalkan ini ada 1 digit, berarti kan ini namanya 4, 0, gitu, ya. Jadi, kalau saya buat di sini, kalau pilih yang ini dengan, apa namanya, increase dan decrease, ya, itu decrease kan dari berkurang, increase bertambah, gitu, kan. Nah, dia akan bertambah 1, ya. Coba kalau kita kurangin. Nah, tadi yang 4, ya, 97,4 itu adalah 40, kayak gitu, ya. Nah, dia akan mengacakangkannya seperti ini. Tapi, kalau misalkan dengan tadi decrease kayak gini, nah, dia pasti 0 semua. Nah, karena hanya dia, angkannya adalah 2 digit, gitu, ya. Nah, seperti kayak gini. Kalau misalkan saya buat di sini, angkannya menjadi 3 digit, atau 4 digit, ya. 4 digit, kita enter. Nah, ini, ketika kita tarik ke sini, tadi kan nilainya 0. Karena di sini, kalau misalkan kita tambahkan dengan increase, seperti ini. Nah, dia 4 digit, tapi bukan 0, gitu, kan. Oke, bukan 0, kan. Nah, di sini kan 9, 4, 8, 7. Nah, tapi kalau misalkan saya tambahkan lagi increase-nya, gitu, kan. Increase-nya, dia pasti 0. Karena kita mengacaknya dengan formula ini, yaitu 4 digit, gitu, kan. Nah, misalkan, nah, ini jadi 0 semua, kan. Nah, tapi misalkan kalau kita edit lagi di sini, misalkan angka yang 0-nya itu kita acak lagi, ya. Antara 1 sampai 100, sampai 10, ya. 0 sampai 9, gitu maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi, 0, 6 digit, misalkan. Tekan CTRL, enter. Nah, gitu, ya. Dia tidak ada angka 0-nya, karena dia sudah diacak. Ini 6 digit di belakang koma, kayak gitu, ya. Oke, ya, kira-kira paham, ya, seperti ini. Oke, jadi tujuan acak angka ini untuk apa? Ya, kalau saya kan biasanya bikin tutorial, yaitu kita bikin sebuah, apa namanya, sample-sample yang harus mempercepat input data, gitu, kan. Misalkan kalau kita ketik ini, manualnya gini, 89,764073. Nah, yang kedua adalah 33,719129. Ini kan lama, gitu, ya. Kalau kita membuat sample segini saja, nanti habis dong waktunya, gitu, ya. Oke, saya kira ini aja videonya. Ini adalah coding yang harus kalian buat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, dan Assalamualaikum.